Intro Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi mengatakan jajarannya di setiap Direktora Jenderal Kementerian Perhubungan tengah melakukan diskusi dengan sejumlah stakeholder transportasi umum untuk membahas besaran tarif baru transportasi umum. Pembahasan ini untuk mendengar berbagai sisi, baik dari aplikator, pengemudi, hingga konsumen, jika dilakukan penyesuaian tarif kendaraan. Nanti kita ajak YLKI, kita ajak pengamat publik, kebijakan publik. Nah sehingga ada satu eklubrium angka tertentu untuk kenaikan di masing-masing sektor itu. Kita minta waktu 2-3 hari, hari-hari ini masing-masing dirjen intensif bicara dengan masing-masing stakeholder dan insya Allah kita bisa tetapkan dalam minggu ini kenaikan yang dimaksud. Kenaikan harga BBM menjadi salah satu faktor diberlakukannya penyesuaian tarif kendaraan umum yang menyebabkan pengeluaran pengemudi atau kendaraan umum menjadi lebih besar. Penetapan tarif baru transportasi umum seperti ojek online, taksi online, taksi umum, bus, kereta api, hingga kapal laut. Meski demikian, Budi mengatakan kenaikan di setiap sektor berbeda-beda, seperti sektor kereta api dan kapal laut yang tidak terlalu berdampak besar. Sedangkan untuk sektor udara, tarif pesawat diakui menhub sudah lama dilepas ke mekanisme pasar dengan menyesuaikan pergerakan harga aftur dan tarif lainnya di bandara. Sementara itu, untuk tarif ojek online di predisi disesuaikan lebih cepat. Terima kasih telah menonton!